Kementerian Perindustrian mencatat ada tambahan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,2 juta orang pada 2021 seiring dengan bangkitnya sektor industri pengolahan dari dampak pandemi. Merwaki COVID-19 sempat menyebabkan badai pemutusan hubungan kerja bahkan jutaan orang harus kehilangan pekerjaan lantaran tertekannya kegiatan usaha akibat virus corona tersebut. Tercatat Agustus 2020 pekerja di industri manufaktur berkurang hampir 2 juta orang tepatnya 1,71 juta orang. Namun pada 2021 Kementerian Perindustrian mencatat ada tambahan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,2 juta orang pada 2021 seiring dengan bangkitnya sektor industri pengolahan dari dampak pandemi. Meski adanya gejolak dan tantangan akibat pandemi, sektor industri manufaktur konsisten memainkan peranan pentingnya sebagai penggarak dan penolpang utama bagi perekonomian nasional. Bahkan Kementerian Perin dapat menyatakan bahwa sektor industri manufaktur merupakan sektor pendorong utama bagi Indonesia untuk keluar dari resesi. Kelihat sektor industri manufaktur mulai bangkit kembali pada tahun ini, hal ini terlihat dari sejumlah kinerja gemilangnya antara realisasi investasi, capaian ekspor, kontribusi pajak, kontribusi terhadap PDB, dan peringkat purchasing manager index. Berbagi sumber, IJX channel. Terima kasih telah menonton!